Ya, Pak Birsa, untuk pemberiakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, sebuah rumah makan di Girimulyo, Kulung Progo, Yogyakarta, ini menyediakan berbagai ornamen lomba khas Agustusen. Ya, pengunjung pun antusias mencoba aneka perlombaan ini. Ada suasana yang berbeda di rumah makan kopi Ingkar Janji, Pendowo Rejo di Girimulyo, Kabupaten Kulung Progo, Yogyakarta. Ikut memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia, di beberapa sudut rumah makan ini dihias dengan berbagai ornamen merah putih. Tak hanya itu, rumah makan yang terletak di perbukitan menoreh itu juga menyediakan kudapan tradisional yang dibuat serba merah putih. Untuk menambah keseruan sambil makan bersama keluarga, rumah makan ini sengaja menggelar berbagai lomba ala 17-an seperti lomba makan kerupuk, lomba kuk geruk, hingga lomba egrang. Pengunjung terlihat antusias mencoba lomba egrang. Meski para peserta lomba sempat terjatuh, namun mereka menikmati permainan tradisional yang kini sudah jarang ditemui tersebut. Pengunjung pun tak sungkan mengikuti perlombaan yang digelar. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, ikut berlomba, bersenang-senang sambil hiling di rumah makan yang berlatar belakang pegunungan tersebut. Ini hal baru sih kayak, sebenarnya bukan hal baru sih, tapi jadi mengingat dulu-dulu masa kecil itu kan mainannya egrang, terus udah gede, terus kan udah lupa tuh, jadi jadi keingat masa lalu, masa dulu, masa kecil, bahagia, gitu. Ini bagus sih, menarik menurutku. Kalau aku nggak pernah lihat sih baru ini, aku lihat di rumah makan ngadain lomba kecil-kecilan kayak gini, ya mengenang masa-masa dahulu, kayak gitu. Memeriahkan 79 tahun kemerdekaan Indonesia, kita mengadakan beberapa perlombaan khusus untuk pengunjung. Jadi teman-teman semuanya yang kiranya di rumah belum sempat lomba dengan RT-nya atau padukuhannya bisa datang ke kopi ingkat janji, kita menyediakan beberapa perlombaan tradisional, seperti kugeruk, lomba kugeruk, terus abis itu ada juga kita egrang, egrang racing, dan juga ada lahap kerupuk, seperti itu. Antusiasme dari pengunjungnya gimana? Ternyata ini di luar dugaan ya, karena antusias dari teman-teman pengunjung pada seru, suka, dan mereka pada excited utamanya saat ingin mencoba untuk egrang, egrang mungkin untuk mengenang masa kecil mereka, seperti itu. Kalau riwud dari kami, kita akan memberikan bendera Indonesia secara gratis, secara percuma kepada teman-teman yang mengikuti lomba ataupun pengunjung anak-anak di warung kopi ingkat janji. Kita membagikan daharan khas kemerdekaan, jadi semuanya berdaya makan merah putih, seperti itu. Demi memperkental suasana hari kemerdekaan, pengelola rumah makan membagikan ratusan bendera merah putih bagi para pengunjung. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One, mengabarkan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One, mengabarkan.